Bergeser ke top topik yang kedua pemirsa serba-serbi deklarasi kampanye damai. Pada Senin sore, Komisi Pemilihan Umum resmi mendeklarasikan kampanye pemilu damai 2024. Deklarasi ini dihadiri oleh tiga pasangan cawan. Acara diawali dengan Kirab, 18 bendera partai politik peserta pemilu. Kirab dilakukan dengan tujuan sosialisasi kepada masyarakat terkait peserta yang ikut dalam gelaran pemilu 2024. Usai Kirab, Ketua KPU Hashim Ashari menyerahkan bendera parpol kepada masing-masing perwakilan parpol sesuai dengan nomor urutnya. Deklarasi pemilu 2024 kemudian dibacakan oleh Ketua KPU dan diikuti oleh para capres dan cawapres sebelum akhirnya diteruskan dengan penanda tanganan dokumen deklarasi. Download Metro TV X10 sekarang!